Masuknya Islam ke Afganistan Afganistan merupakan negara republik di Asia Tengah yang berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tadzikistan di utara China di timur laut, Pakistan di timur dan selatan, serta Iran di sebelah barat Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan penduduk Afganistan sebagian besar adalah campuran dari berbagai bangsa pendatang seperti Persia, Arab, Turki, Mongolia, dan Asia lain Terdapat 20 etnis dengan bahasa dan kebudayaan yang berbeda tetapi dipersatukan oleh bahasa resmi Pustu dan dari Persia Kelompok etnis terbesar adalah Pustun dan Tadzik Gabungan keduanya sekitar 70% dari seluruh penduduk Kehidupan manusia di Afganistan telah dimulai sekitar 52.000 tahun yang lalu John Ford Schroeder dalam Afghanistan Archive menyebutkan Para arkelok telah menemukan tempat tinggal manusia di Afganistan kuno telah terjadi sekitar 50.000 sebelum masehi Islam masuk ke Afganistan sejak masuknya Asim bin Umar At-Tamimi pada masa Khalifah Umar bin Khotab Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, Islam telah memasuki Kabul Pada 870 masehi, pengaruh Islam telah mengakar di seluruh negeri terutama di bawah Futuhat Pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah Hisam bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz kaum muslimin generasi tabiin pergi ke Afganistan hingga mereka mencapai Herat dan kemudian ke Afganistan Timur dan mereka melakukan upaya besar untuk menyebarkan Islam di antara penduduk setempat Selama itu banyak penduduk di Afganistan Utara yang memeluk Islam Pada abad-abad berikutnya, banyak kerajaan muslim muncul di wilayah itu dan memperluas wilayah Islam hingga ke Asia Tengah dan Selatan Pada saat ini, hampir seluruh penduduk Afganistan menganut Islam dan hampir seluruhnya aliran Sunni dan Islam sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan mereka Terima kasih telah menonton!